Itu dia kampanye dari Anis, namun kali ini justru pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut satu yaitu Agus Arimurti Yudhoyono dan juga Silvia Namurni tidak melakukan kampanye lapangan selama libur Natal 2016 sebab mereka ini ternyata punya agenda internal. Menurut jurubicara pasangan Agus Silvi, Riko Rustombi, agenda internal Agus Silvi tidak disebar ke publik. Meski demikian, Riko menyebut Agus Yudhoyono akan mengikuti acara refleksi akhir tahun yang selalu dilakukan keluarganya yang sudah menjadi tradisi. Diketahui Agus terakhir melakukan kampanye pada Sabtu 24 Desember lalu saat berkunjung ke kawasan Kondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saat ditanya terkait dengan rencananya dalam menyambut tahun baru 2017, Agus mengatakan akan melakukan perenungan apa saja yang telah dilakukan sepanjang tahun 2016.